Intro Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live Bersama saya Kak Fahmi dan Torgimia kalian Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di tryout UTBK tahun 2021 Yang ada di aplikasi Aku Pintar Udah nyoba dikerjain belum nih? Gratis loh Dan seperti apa soal yang akan kita bahas adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Nah gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas! Nah ini adalah soal pada materi sistem perdik unsur Yang ditanyakan disini adalah datanya ada unsur X punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 Pernyataan yang tepat berhubungan dengan atom unsur X adalah Unsur X punya konfigurasi seperti ini dan kalau kita lihat disini dia punya elektron valensi atau elektron yang ada pada kulit terluar Jumlahnya adalah jumlahnya adalah 5 ya kan? Jumlahnya 5 Elektron valensi sama dengan 5 Dan kalau kita lihat disini dengan konfigurasi elektron seperti ini Bisa kalau misalkan kita samakan pada posisinya yang ada di sistem perdik unsur Unsur X ini merupakan unsur N Karena memiliki konfigurasi yang sama Jadi ini permisalan dimisalkan X gitu ya Kita coba seleksi satu persatu yang ada di opsi A, B, C, D, I Yang pertama membentuk senyawa klorida bersifat ionik Karena dia elektron valensinya 5 Dan klorida juga merupakan non-logam Sama seperti nitrogen yang juga non-logam Jadi ikatannya bukan merupakan ionik yang biasanya terjadi antara logam dan juga non-logam Karena ini adalah non-logam dan juga non-logam harusnya adalah kovalen Jadi A adalah salah Yang B Dengan oksida membentuk oksida basah Ketika N bereaksi dengan oksigen atau mengikat oksigen Dia bukan membentuk oksida basah tapi oksida asam Seperti contoh ada N2O3 dan juga N2O5 Ini oksida asamnya nitrogen ketika berikatan dengan oksigen Yang C di alam terdapat dalam keadaan bebas Dalam keadaan bebas nitrogen memang biasa ditemukan dalam bentuk keadaan bebas Yaitu N2 Tanpa dia berikatan dengan atom-atom atau unsur yang lainnya Jadi C ini juga kemungkinan benar Nah C ini kemungkinan benar ya Tapi kita seleksi ini untuk D dan E Kira-kira ada yang lebih benar apa enggak Energi ionisasi lebih besar daripada energi ionisasi belerang S Antara S dan juga N posisinya S itu di sebelah kanannya N Jadi untuk energi ionisasinya Itu S lebih besar daripada N Jadi untuk energi ionisasi lebih besar daripada energi ionisasi S Salah harusnya S yang lebih besar daripada N Konfigurasi elektron X3 plus sama dengan konfigurasi gas mulia Konfigurasinya kalau kita tuliskan pada elektron valensinya 3S2 3P3 Artinya kalau X3 plus kehilangan 3 elektron terluarnya Menyisakan 3S2 Dan 3S2 bukan merupakan konfigurasi dari gas mulia Jadi E salah Jadi dari jawaban soal ini yang paling benar adalah C Di alam terdapat dalam keadaan bebas Terima kasih telah menonton! Nah bagaimana sebut pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas! Ini adalah soal pada materi kimia unsur ya Khususnya pada unsur-unsur periode ketiga Anggutanya ada N, A, M, G, A, L, S, I, P, S, C, L, dan A, R Berdasarkan konfigurasi elektronnya Maka dapat dikatakan bahwa Jadi kita harus seleksi di opsi A, B, C, D, E Mana yang sesuai dengan Apa yang ada pada unsur-unsur periode ketiga Kita langsung seleksi aja nih Yang A, S, I dapat bereaksi dengan asam kuat dan basa kuat Ketika suatu unsur dapat bereaksi dengan asam dan juga basa Menandakan bahwa unsur tersebut memiliki sifat yang namanya amfoter Tapi sayangnya S, I tidak memiliki sifat tersebut Sifat tersebut dimiliki oleh misalnya AL Kemudian ada NH3 itu dapat beraksi dengan asam dan juga basa Atau memiliki sifat amfoter Tapi S, I tidak memiliki itu Jadi untuk opsi yang A, salah Opsi yang B, energi ionisasi pertama Mg lebih besar dari AL Di sini sudah kefahmi gambarkan untuk grafik dari energi ionisasi pertama Unsur-unsur periode ketiga nih Dan kalau kita lihat posisi grafik Mg Atau energi ionisasi Mg lebih tinggi daripada AL Dari Mg ke AL turun Jadi untuk opsi yang B, ternyata sesuai atau benar Tapi kita coba cek untuk opsi C, D, E Apakah ada yang lebih benar? C, AR merupakan unsur ion logam sangat elektronegatif Coba kita garis bawahi Di sini ada keterangan ion logam Padahal AR itu apa sih? Gas mulia, bukan logam ya kan? Dan juga bukan sangat elektronegatif Tapi dia lebih ke stabil Karena dia gas mulia Jadi C, salah D, Na, Mg, dan Al merupakan oksidator kuat Kebalikannya justru Bukan merupakan oksidator Tapi lebih ke reduktor Jadi untuk Na, Mg, dan Al Salah Yang terakhir, P dan Cl cenderung membentuk basah Kalau kita pernah melihat suatu senyawa yang namanya HCl Ada Cl-nya juga kan? HCl itu adalah asam klorida Bukan cenderung membentuk basah Jadi untuk Cl dan P Jadi untuk opsi yang E, salah Jadi bisa kita pastikan bahwa jawaban dari soal ini adalah B Energi ion sasi pertama Mg lebih besar dari Al Terima kasih telah menonton! Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas! Nah, ini adalah soal pada materi ikatan kimia ya Yaitu menyakut adanya senyawa atau kelompok senyawa kovalen polar Kovalen polar berarti kita harus mencari yang mana diantara opsi A, B, C, D, E Yang menupakan kesemua anggotanya adalah senyawa polar Atau kovalen polar Senyawa polar itu tandanya apa sih? Tandanya dia harus mempunyai yang namanya P, E, B Atau pasangan elektron bebas Atau juga bisa kita cek dengan adanya bentuk molekul yang bentuknya adalah asimetris Lawan dari simetris, kalau simetris berarti tertata gitu ya Untuk asimetris berarti agak sedikit berantakan gitu mungkin untuk struktur senyawanya Jadi, kalau diantara unsur senyawa-senyawa ini Di mana kelompoknya terdapat yang non-polar Atau tidak punya P, E, B Atau bentuknya simetris berarti bukan itu jawabannya Kalau kita lihat di opsi yang A H2O polar CO2 non-polar Karena dia tidak punya P, E, B Jadi, bisa dipastikan A adalah salah Yang C, CL4 juga bukan merupakan polar Yang B, N2 N2, PCL5, CH4, CH4 justru jelas Karena tidak punya P, E, B Jadi, B salah N2 juga merupakan sejawa yang non-polar Yang C, PCL3, HF, dan CHCL3 Di sini PCL3 tidak punya Bentuknya adalah asimetris Kemudian dia juga punya P, E, B, H, F Asimetris C, CL3 juga bentuknya asimetris Atau Dia asimetris ya Karena Kalau dia mengikat tempat CL Jadinya simetris atau ketatah Tapi ketika dia mengikat CLnya diganti oleh H Jadi, sudah tidak rapi lagi kan Untuk bentuk strukturnya Jadi, asimetris Bisa jadi C jawabannya Untuk H2S H2S Dia senyawa non-polar Ya, non-polar ya BCL2 ion Ionik malah bukan kovalen Jelas salah ya Untuk yang E, NH3, SM6, SF6 Dia sifatnya non-polar Karena dia tidak punya P, I, B Jadi, E salah Jadi, bisa kita pastikan bahwa jawaban dari soal ini adalah PC Nah, C Jawabannya C PCL3, HF, dan CHCL3 PIN Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas Nah, ini adalah soal pada materi hidrolisis garam Ada keterangan KH, tetapan hidrolisis KH dari CLO min nilainya 4,0 x 10-7 Kemudian yang ditanyakan adalah pH dari larutan KCLO konsentrasi 0,1 KCLO ini adalah garam sifatnya apa sih? KCLO adalah garam yang terbentuk dari KOH Direaksikan dengan HCLO Akan menghasilkan KCLO plus H2O Jadi karena dia terbentuk dari KOH yang sifatnya adalah basah kuat Dan juga asam lemah Jadi yang menang adalah yang kuat Garamnya yang terbentuk adalah garam basah Dan untuk mencari pH-nya kita cari untuk konsentrasi OH minnya dulu Karena sifatnya garam basah Rumusnya adalah KH kali konsentrasi garam Kita masukin aja nih nilainya KH-nya adalah 4 x 10-7 Dikali dengan konsentrasinya 0,1 Atau 10 pangkat min 1 Jadi untuk nilainya adalah 2 x 10 pangkat min 4 Kalau kita jadikan POH sama dengan 4 min log 2 Kalau kita ubah jadi pH sama dengan 14 min Atau dikurangi 4 min log 2 Jumlahnya adalah 10 plus log 2 Kalau kita coba cek di opsi A, B, C, D, I Jawaban yang benar adalah C Jadi jawaban dari soalnya ini adalah C 10 plus log 2 Terima kasih telah menonton! Nah gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas! Nah ini adalah soal pada materi perhitungan kini Atau lebih tepatnya tokiometri Di sini di data soal terjadi 2 buah reaksi Secara bertahap Reaksi Na direksikan ke C2H5OH Menghasilkan C2H5UNA plus setengah H2 Ini sudah merupakan reaksi yang setara Jadi kan Na direksikan dengan etanol Kemudian dari hasil reaksinya Gas hidrogen yang teik ini Direaksi yang pertama dibakar Atau direaksikan dengan oksigen Sehingga membentuk gas H2O Nah volumenya ini yang kita cari Langkah yang pertama kita cari dulu Untuk mol Na-nya dulu nih Mol Na sama dengan untuk mencari mol masa per AR Masa dibagi AR Masanya berapa sih? 4,6 Dibagi AR-nya Na 23 Maka untuk nilai mol Na sebesar 0,2 mol Sudah didapat mol dari Na Yang dimana dalam reaksinya koefisiennya 1 Menggunakan data koefisien Kita bisa tentukan nilai mol dari H2 H2-nya Mol H2 sama dengan Karena koefisiennya setengah Yaitu setengah dari Mol Na Setengah dari mol Na Berarti 0,1 mol Sudah didapat Mol dari H2 Kemudian kita masukkan mol H2 Kedalam reaksi yang kedua nih Mol H2 sama dengan 0,1 Karena koefisiennya sama Antara H2 dan juga H2O Sama-sama 1 Jadi untuk mol H2O juga sama seperti Mol H2O sama seperti molnya H2 0,1 mol 0,1 mol Untuk mencari volumenya Karena dalam keadaan STP Volumenya sama dengan mol dikali STP Molnya adalah 0,1 Dikali dengan STP 22,4 Maka nilainya adalah 2,24 liter Kalau kita lihat di opsi A, B, C, D, E yang ada 2,24 adalah opsi yang B Ini jawaban dari soalnya adalah B, 2,24 liter Nah kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal yang ada di tryout UTBK tahun 2021 Yang ada di aplikasi Aku Pintar Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian Dan dapat membantu proses belajar mandiri kalian di rumah Nantikan kelanjutan pembahasan lainnya di episode-episode selanjutnya Belajar Pintar bersama Aku Pintar Sampai jumpa Selamat menikmati